Hai, selamat pagi anak-anak. Nah, pagi hari ini kita sudah mulai belajar seperti biasa lagi. Teacher mau, kalian di rumah juga mengikuti teacher di sini untuk membuka buku yang akan kita buka sebentar lagi. Hari ini kita mulai belajar tematik. Kalian di rumah boleh ikuti juga untuk membuka buku tematik 2A yang berjudul Hidup Rukun. Hari ini kita sudah masuk di subtema 1 yaitu Hidup Rukun di rumah. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1. Di mana di pembelajaran 1 itu yang pertama ada belajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran Bahasa Indonesia itu kalian boleh baca. Baca di rumah apa kira-kira akan dipelajari di sana. Yang akan dipelajari di sana adalah tentang ungkapan. Dicetanya dulu, ada yang sudah tahu dengan arti ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata yang memiliki arti khusus. Nah, ini arti dari ungkapan. Ungkapan adalah gabungan dua kata. Ulir kia khusus. Contohnya apa kira-kira? Contoh dari ungkapan adalah misalnya ada kata membanting tulang. Membanting tulang. Sudah pernah dengar belum? Membanting tulang adalah salah satu contoh ungkapan. Membanting tulang bukan berarti tulangnya diganti. Tetapi arti dari membanting tulang adalah bekerja keras. Lalu yang kedua adalah dikatanya dari contoh ungkapan. Buah tangan. Buah tangan. Lalu yang tahu arti dari buah tangan? Buah tangan adalah bukan buah yang ada di tangan. Arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Nah, saya teacher buat kalimat dari kata ungkapan ini ya. Ibu membawa buah tangan untuk Nina dan Adi. Berarti artinya adalah ibu membawa oleh-oleh untuk Nina dan Adi. Lalu, ayah bekerja membanting tulang demi menghidupi keluarga. Artinya adalah ayah bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Nah, di buku ini kalian bisa lihat. Di sana ada bacaan. Di sana ada disebutkan. Ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi. Berarti ayah membawakan apa di sana? Ayah membawakan oleh-oleh. Nah, di sana kalian boleh garis bawahi kata yang merupakan ungkapan. Coba kalian cari di rumah. Kata apa saja sih di sana yang merupakan ungkapan? Ada buah tangan. Ada membanting tulang. Ada ringan tangan. Ada yang tahu arti dari ringan tangan? Arti dari kata ungkapan ringan tangan adalah suka menolong. Suka menolong. Jadi di halaman tiga itu kita sudah dapat tiga kata ungkapan. Yang pertama ada membanting tulang. Ada ringan tangan. Dan ada dua tangan. Lalu lanjut kita buka di halaman. Di halaman lima. Di halaman lima itu ada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika kita diajar untuk menghitung sebuah kubus satuan. Kita hitung kubus satuan yang sama-sama. Nah, di sini teacher sudah punya contoh gambar kubus satuan. Gambar kubus satuan ya. Kubus yang besar dan banyak ini. Kalian tidak perlu hitung satu, satu, satu. Berapa jumlahnya? Sampai habis. Teacher kasih tahu. Cara mudah menghitungnya adalah satu kubus yang besar ini jumlahnya seratus. Jadi ada berapa? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Berarti seratus ditambah seratus, ditambah seratus, ditambah seratus. Coba kita hitung sama-sama ya. Di sini ada seratus. Ditambah seratus lagi. Ditambah seratus lagi. Ditambah seratus lagi. Seratus ditambah seratus, ditambah seratus, ditambah seratus, ditambah seratus. Sama dengan seratus tambah seratus, dua ratus. Dua ratus tambah seratus, tiga ratus. Tiga ratus ditambah seratus, sama dengan empat ratus. Ini untuk kubus yang besar ya. Lalu kubus yang kecil, satu garis ini jumlahnya sepuluh. Tidak usah kalian hitung satu-satunya, capek. Kita hitungnya langsung aja. Kalau satu baris ini artinya sepuluh, kita hitung. Satu baris ini sepuluh, ditambah, dia ada empat baris. Ditambah sepuluh lagi, ditambah sepuluh, ditambah sepuluh lagi. Lalu ditambah sepuluh lagi, dan terakhir ditambah sepuluh lagi. Jadi ada lima baris ya. Sepuluh tambah sepuluh, dua puluh. Dua puluh tambah sepuluh, tiga puluh. Tiga puluh tambah sepuluh, empat puluh. Empat puluh tambah sepuluh, sama dengan lima puluh. Terakhir yang kecil-kecil, satu. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ada empat yang kecilnya. Empat, kubus satuan. Sekarang kita hitung. Empat ratus, kecil ini yang ke atas ya. Empat ratus ditambah lima puluh, ditambah lima puluh, ditambah empat. Ditambah empat, sama dengan empat ratus, ditambah lima puluh, ditambah empat, sama dengan berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung di samping sini. Hitung cara ke bawah. Empat ratus ditambah lima puluh, ditambah empat. Nol tambah nol, nol. Nol tambah empat, empatnya turun. Nol tambah lima, lima. Lalu empatnya turun ke bawah. Nah, di sini kalian dipinta untuk menuliskan dalam huruf. Ini kan dicatulis dalam angka ya. Empat ratus lima puluh puluh empat. Kalau dalam huruf, bagaimana penulisannya? Empat ratus lima. Eh, empat ratus. Ya, lima puluh empat. Ini ya, jadi empat ratus lima puluh empat. Mengerti cara menulisnya? Coba, bisa contohkan yang lain. Bisa contohkan angkanya. Nah, dua ratus dua puluh lima. Bagaimana cara menulisnya? Kalian diketip juga di rumah ya. Kita tulis sama-sama. Dua ratus dua ratus dua puluh lima. Nah, begini cara penulisannya. Satu lagi, putih lagi ya di rumah. Nah, berapa ini? Coba tulis juga di rumahnya. Satu ini berapa? Seratus. Seratus. Seratus dua puluh. Dua puluh berapa? Dua puluh delapan. Seratus dua puluh delapan. Jadi sudah tahu ya, cara menuliskan angka dalam huruf. Cara menuliskan sebuah bilangan begini. Mungkin di kelas satu sudah pernah belajarnya. Tapi, baru puluhan. Belum ke dalam ratusan. Nah, ini kita sudah di kelas dua masuk di materi yang ratusan. Nah, di halaman lima itu kalian bisa lihat. Sama kan? Ada gambar kubus-kubusnya. Seperti yang teacher gambarkan tadi. Ada gambar kubus. Ada gambar biskuit. Ingat. Satu kubus yang besar seperti ini. Tidak usah kalian itu. Satu, dua, tiga, empat. Habis waktunya, nak. Ingat. Satu kubus yang besar ini jumlahnya berapa? Jumlahnya seratus. Lalu, kubus yang panjang itu jumlahnya sepuluh. Jadi, kalian tinggal hitung saja. Kalau dia ada empat, berarti 400. Kubusnya tidak usah dihitungin sekecil satu-satu. Habis waktunya. Lanjut. Kita buka di halaman enam. Ada SPDP. Di sana ada lagu Pergi Belajar. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu ya. Lagu Pergi Belajar bagaimana lagunya. Coba kita nyanyikan sama-sama. Di rumah ikuti juga ya lagunya. Kita nyanyi ya. Satu, dua, tiga. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau muridku dikuan. Nah, di sini kita bukan cuman bernyanyi seperti biasa. Di SPDP yang di halaman enam ini, kita mau diajak untuk mengetahui nada panjang dan nada pendek. Di sana ditulis untuk nada panjang diberi tanda apa. Coba dipercayai dulu. Nada panjang diberi tanda apa. Nada pendek diberi tanda apa. Di sana ada keperanannya ya. Mungkin di kelas satu juga sudah pernah. Nah, belajar ini. Pasti sudah ada keperanannya. Untuk nada panjang. Diberi tanda apa. Ada yang tahu. Nada panjang diberi tanda garis atau strip. Lalu nada pendek diberi tanda bintang. Nah, di lirik pergi belajar tadi, ada tanda-tanda seperti ini. Seperti yang pertama. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah, di situ kan harus kita perhatikan tandanya. Kalau dia ada tanda seperti ini, seperti kata O. O-nya itu ada tanda ini. Berarti pendek. Di I-nya panjang. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai ikan nanti. Selama pelajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Bisa ya. Ikuti di rumah berjalanannya. Dengan memperhatikan nada panjang dan nada pendeknya. Nanti siapa tahu di ulangan atau di PH. Ada soal-soal seperti ini. Untuk nada panjang diberi tanda apa. Nada pendek diberi tanda apa. Bagaimana cara bernyanyi dengan memperhatikan nada panjang dan tanda pendek. Anak-anak harus bisa belajar di rumah. Nyanyi. Ajak mamanya, ajak papanya. Kita nyanyi sama-sama. Lagu untuk pergi belajar. Nah, materi kali ini sudah cukup. Tugasnya adalah kalian buka halaman 7. Ayo berlatih. Kalian kerjakan soal untuk nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya boleh kalian tulis di buku cetak. Tulis di sini saja langsung. Untuk nomor 1, 2, dan 3. Ingat, kerjakan sendiri. Boleh dibantu orang tua. Tapi yang menulis jawabannya adalah kalian. Karena kalian tetap sekolah di rumah. Nanti orang banyak kirim ke teacher. Jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Oke, sampai situ dulu penjelasan untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Bye. Bye.